Halo guys, kembali lagi bersama aku Pak Risa dan teman aku Siva di Podcast Sebuah Bisa. Nah, sebelumnya kita sapa dulu penonton-penonton di rumah, sampai datang di Podcast Sebuah Bisa. Nah, podcast ini santai, namun di podcast ini kita bakal berbagi ilmu yang pastinya bermanfaat. Terutama buat mahasiswa sebuah cairan hewan. Yap, podcast seputar ilmu kebidanaan dan kemajiran yang dikemas secara kekinian. BTW, hari ini tumben banget gak sih? Cerah, Ceha? Ya, hari ini cerah sih sebenarnya, tapi gak tau kenapa di kawasan pun mendung, tapi gak apa. Tetap semangat untuk membawakan podcast Semua Bisa. Kayaknya di kawasan kamu aja deh, di kawasan aku kayaknya cerah-cerah aja deh. Kayaknya secara tamu spesial kita nih, ada Rinaldi dan ada Anis. Oh iya, halo. Jadi di podcast ini bukan cuma aku sama Siva sendiri ya, tapi kita ada tamu spesial, ada Rinaldi. Terus apa aja teman-teman kita hari ini? Halo Rinaldi, halo Anis. Halo. Halo Rinaldi, gimana Ceha? Boleh aku yang sapa Rinaldi? Halo Rinaldi, apa kabar? Boleh memperkenalkan diri? Halo Siva, kabar aku Alhamdulillah baik. Kenalin aku Rinaldi dari FKH 56. Oke, selanjutnya. Halo Kak Anis. Apakah suara aku terdengar sebelumnya? Halo Ceha, kenalin nama aku Anis. Aku juga sama kayak Rinaldi dari FKH 56. Wah, pas banget nih. Tadi FKH 22-nya nih, Rinaldi juga dari FKH, Kak Anis juga dari FKH, sama-sama dari FKH. Ngomong-ngomong, teman-teman di sini lagi sibuk apa sih di kuliah? Kalau aku sibuk kuliah aja sih, sama mungkin sedikit organisasi. Oke, kalau Kak Rinaldi sendiri gimana, Kak? Aku juga kurang lebih sama kayak Anis sih. Wow, keren-keren banget sih. Udah kuliah sibuk pastinya, terus organisasi juga imbang banget nggak sih teman-teman kita ini? Nah, iya dong. Pastinya kehadiran mereka berdua di FKH saling itu berkaitan dengan kegiatan organisasi mereka. Nah, kalau nggak salah kemarin mereka sempat ikut magang ya di salah satu pertanian akan saat ini. Nah, boleh nih teman-teman bercerita pengalaman teman-teman, gimana sih rasanya magang di pertanakan sapi? Eh, di sini kan kita semua pernah magang di pertanakan sapi tau, CH. Gimana sih? Mungkin kita di sini lebih ke diskusi aja lah sih. Oke, jadi kan kalau gitu aku ganti deh pertanyaannya. Jadi kan kalau kucing sama anjing itu kan hewan peran yang sering terlihat di sekitar kita gitu lah ya. Dan kalau misalnya kita sakit, ya kita bisa bawa kekul ini terdekat gitu. Nah, kalau sama hewan besar itu cenderung susah kan ya? Yup, susah banget kan kalau misalkan, bener tadi, kalau misalkan kalau anjing atau kucing atau pet itu dia bisa dibawa ke vet, terus kalau hewan besar tuh ya vetnya yang ke lapangan. Nah, oke, kira-kira nih dari Kak Anies sama Kak Rinaldi, boleh dong berbagi cerita mungkin di pabung peternakannya tuh pernah nemu kasus apa gitu yang unik penyakit yang pernah terjadi di sapi gitu? Oke, dari setahu yang aku pelajari tuh ada tiga penyakit ya yang lumayan sering gitu. Ada paresis purpuralis, ketosis, sama grass tetami. Eh, kok aku kayak pernah denger gitu ya sama paresis purpuralis, itu milk favor bukan sih? Iya, bener, itu milk favor nama lainnya dari paresis purpuralis. Yang aku baca sih itu manifestasi klinis ya dari hipokalsemia pospartus. Jadi, hipokalsemia pospartus ini penyakit yang bukan cuma ada dampaknya bagi kesehatan sapi sendiri, tapi juga bagi perekonomian peternak. Wow, berarti sangat berpengaruh banget ya. Berarti penyakit ini tuh riskan banget. Terus, BTW, kenapa sih bisa begitu? Untuk alasan yang sendiri itu terjadi karena penurunan ke dalam kalsium dalam darah. Karena biasanya tuh produktivitas susu yang tinggi itu memerlukan kalsium yang lebih banyak lagi juga. Untuk total kalsium normal dalam darah itu biasanya berkisar di antara 10-12 mg per liter dengan rata-rata 8 mg per liter. Wow, BTW juga nih ya. Renaldi, aku mau nanya tentang biasanya milk favor itu sering menyerang sapi umur berapa sih? Boleh Kak Anis juga mungkin? Ya, jadi biasanya sih nggak terpatok umur ya, bisa menyerang ke semua umur sapi. Tapi umumnya itu menyerang sapi dengan produksi susu yang tinggi. Itu biasanya di umur 5 tahun. Oke Kak, selanjutnya kalau gimana saat kita tahu sapinya tuh terserang milk favor? Kira-kira dia menunjukkan gejala atau tanda apa gitu dari sapi? Untuk gejala milk favor ini tuh ditandain dengan penurunan kadar kalsium dalam darah ya pastinya. Karena kalsium tersebut juga berperan penting dalam fungsi sistem syaraf. Nah, jika kadar kalsium dalam darahnya ini berkurang drastis, maka pengaturan sistem syaraf juga akan terganggu. Sehingga fungsi otak juga terganggu. Jadi sapi juga itu bisa mengalami kelumpuhan. Iya, terus aku mau tambahin juga ada sebenarnya ada 3 gejala. Yang fase pertama itu sapi masih bisa berdiri tuh, masih bisa berdiri, masih bisa berjalan. Tapi dia jadi lebih sensitif. Bisa dilihat ada tremor di bagian plank dan otot-otot triset. Terus sapi juga bisa sering menggerakkan telinga dan kaki belakang. Terus fase kedua itu sapi nggak bisa berdiri, tapi masih bisa mempertahankan dirinya di posisi sternal rekombensi. Terus sapi juga bisa mengalami anoreksia, cermin hidung yang kering, ekstremitas dingin, dan temperatur tubuh yang di bawah normal. Itu fase kedua. Nah, fase ketiga itu gimana? Fase ketiga itu sapi udah mulai kehilangan kesadaran dan berujung koma. Tapi udah nggak bisa mempertahankan posisi sternal rekombensinya. Karena dia sudah mengalami kelemahan otot. Kelemahan otot ini bisa menyebabkan sapi tidak merespon pada berbagai stimulus dan menyebabkan pelot yang hebat. Jadi, sapi bisa mengalami 3 fase gejala klinis hipokalsenia dan akan mengalami kematian kalau sudah berada di fase 3. Wow, ternyata banyak juga ya gejala klinisnya ada fase 1, fase 2, fase 3. Berarti kalau misalkan intinya tuh kalau fungsi kalsiumnya kurang, bahkan hampir nggak ada, bisa buat kelumpuhan dong ya. Berarti serem banget, bisa tiba-tiba mati kalau gitu, kalau misalkan nggak diperhatiin secara langsung gitu. Iya, bener banget sih Pak. Makanya kita harus memperhatikan sekali manajemen terutama sapi yang gunting ya. Biasanya ini kan hipokalsenia terjadi pada sapi betina yang menjelang melahirkan atau sesudah melahirkan. Terus juga untuk kasus milk fever itu terjadi pada 48 sampai 72 jam setelah sapi melahirkan. Dan sapi yang mengalami gangguan, ini juga biasanya sapi yang telah beranak lebih dari 3 kali. Sapi berumur 4 tahun dan memiliki produksi susu yang tinggi atau lebih dari 10 liter juga lebih rentan untuk mengalami milk fever. Selain itu juga, angka kejadian milk fever itu 3 sampai 4 kali lebih tinggi pada sapi yang dilahirkan dari indok yang pernah mengalami milk fever. Oke, aku sedikit lebih paham sih setelah dengar penjelasan dari kalian berdua. Nah, kira-kira mau nanya juga nih, gimana sih mekanisme terjadinya si penyakit milk fever ini tadi? Atau dengan apa kalian tuh kayak patogenesis dari penyakit milk fever ini gimana sih, Kak? Karena kebutuhan kalsium pada akhir masa kepentingan tuh cukup tinggi, sehingga kalau kadar kalsium dalam pakan yang gak mencukupi, maka kadar kalsium di dalam tubuh sapi juga akan dimobilisasi untuk mempertahankan kebutuhan tersebut. Nah, kebutuhan kalsium pada awal antrasi juga meningkat karena setiap kilogram air susu mengandung 1,2 sampai 1,4 gram kalsium. Sedangkan kalsium dalam darah adalah 8 sampai 10 miligram per liter, sehingga sekresi susu yang mendekati 2 kilo akan memerlukan semua kalsium yang terdapat dalam darah. Jika karena dalam darah tidak dapat diperhatikan, maka sapi akan mengalami paresis, purpuralis, atau milk fever. Oh, itu intinya tuh harus mencukupi kebutuhan kalsiumnya lah ya. Terus gimana sih cara atau pencegahan dari penyakit milk fever ini? Iya sih, Pak. Jadi ada beberapa cara sih. Salah satunya yang aku tahu itu menghindari pemberian rumput yang basah selama musim hujan, itu pada masa-masa 3 minggu masa kebuntingan terakhir. Selain itu juga, sapinya harus diberikan asupan kalsium rendah selama masa kering kandang. Diberikan juga diet magnesium dan fosfor yang cukup. Dietnya itu harus mudah tercerna dan hindari pemberian pakan yang berlebihan sebelum melahirkan, serta pemberian hei dan silaset. Oh iya, aku juga pernah lihat dokter hewan tuh di lapangan, beliau tuh ngasih kayak derivat vitamin D melalui injeksi atau penyuntikan gitu kalau nggak salah. Itu tuh kayaknya, bukan kayaknya, emang campuran vitamin D dengan 100-500 gram kalsium klorida, terus ditampurin itu lewat pakan atau air minum selama 4-5 hari sebelum melahirkan. Iya, biasanya gitu sih, Pak. Dan aku juga mau nambahin, ada juga induk yang pernah kena milk paper nih, terus diberikan 400 ml larutan kalsium 20%, yang itu rendah magnesium dan fosfornya. Diberikannya secara seputan segera setelah melahirkan. Ternyata banyak juga ya pengobatan dan banyak hal yang harus diperhatikan nih buat terkait perawatan serta pemberian terapi buat sapi yang dikena milk paper. Kalau nggak salah, tadi Kak Rinaldi selain menyebut penyakit milk paper, Kak Rinaldi juga sempat menyebut ketosisnya, Kak. Nah, kalau itu kayaknya sering banget ya sih ketosis itu terjadi di peternakan sapi perah. Nah, kalau boleh tahu ketosis itu apa sih penyebabnya sama sebenarnya ketosis itu apa sih, Kak? Oke, untuk ketosis sendiri itu terjadi akibat kekurangan gelukosa di dalam darah dan tubuh sapi tersebut. Jadi, peristiwa ketosis ini biasanya sering terjadi pada sapi yang buting tua atau masa kering, juga pada sapi yang habis melahirkan pada masa awal laksasi, karena sapi tersebut memproduksi susu yang tinggi. Eh, akibatnya apa ya itu? Aku baru tahu juga. Hmm, aku boleh nambahin nggak, Naya? Kan setauku ya, selain yang tadi udah disebutin Kak Rinaldi tadi, itu akibat dari ketosis itu salah satunya itu, dia kan salah satu jenis penyakit metabolik ya, yang umumnya itu terjadi pada sapi perah pada minggu-minggu pertama sesudah melahirkan. Nah, itu tuh akibatnya itu karena penimpunan benda-benda keton, yaitu seperti asam asteoacetat, beta-hidroxibutirat, sorry, maksud saya beta-hidroxibutirat, dan hasil dekarbosilasi lainnya, kayak aseton atau isopropanol. Itu tuh biasanya ada di dalam cairan tubuh. Nah, tahu kan teman-teman, kayak benda keton yang tadi aku udah sebutin tadi, bakalan tertimbun di dalam saluran kemi, itu biasanya disebut ketonuria. Nah, kalau dalam darah biasanya disebut ketonemia. Nah, kalau di air susu disebut itu ketolaksia, yang secara keseluruhan disebut dengan ketosis. ketosis itu sih, intinya tuh ketosis itu ketiga-tiga yang tadi udah disebutin itu ketosis namanya. Oh, gitu ya. Berarti cukup serem ya, soalnya berarti krusial itu ketosis. Terus, cara tahu dia kena ketosis atau enggaknya tuh gimana? Oke ya, mungkin aku misalnya menikah, soalnya aku baru debu juga artikelnya, yang mengatakan kalau misalnya gejala-gejala ketosis itu biasanya sapinya tuh nafsu makannya berkurang, terus terjadinya konstipasi, terus kalau di sapi perah ya pasti efeknya ke produksi susu. Kalau di sapi perah ya pasti efeknya ke produksi susu. Dan bobot badannya tadi itu ya pastinya menurun, karena nafsu makan si sapinya sendiri itu ya juga menurun. Gue mau nambahin kalau misalnya pada sapi tersebut itu tercium bau aseton, atau pernafasan sapi tersebut juga merupakan gejala dari ketosis ya. Sapi juga terlihat menjilat-jilat dan memakan gendah asing di sekitarnya juga perlu dibahas padain. Karena itu juga merupakan gejala kalau sapi tersebut terkena ketosis. Terus juga gerakan tubuh sapi mulai menjadi tidak koordinatif, dan pada stadium akhir dari ketosis ini sapi akan menjadi lemah lalu depresi. Gitu. Tapi kalau bisa sih ketosis ini terjadi pada sapi itu prosesnya gimana deh? Ya, jadi ketosis itu biasa terjadi di sapi pada awal masa laktasi atau masa menyusui. Nah, sapi itu, sapi yang menyusui itu bakalan mengalami keseimbangan energi negatif, serta membutuhkan asupan glukosa yang tinggi untuk produksi susu. Tadi kan berarti butuh glukosa yang tinggi ya. Tinggi itu kurang lebih. Selain itu juga asupan glukosa yang tidak dipenuhi ini membuat lemak dalam tubuh ikut dalam metabolisme untuk memproduksi glukosa. Nah, metabolisi lemak ini juga membuat serum darah banyak mengandung non-certified fatty acid atau neva. Untuk konsentrasi neva yang tinggi ini juga bisa membuat hati mengensintesis badan keton. Nah, semakin besar metabolisme lemak maka semakin tinggi juga kan produksi dari badan ketonnya. Nah, konsentrasi keton yang berlebih inilah yang menyebabkan ketoacidosis atau ketosis dan menimbulkan gejala klinis yang tadi sudah disebutin. Oh, gitu. Kalau gitu, gimana deh cara kita mencegah dan mengobati ketosis ini? Biasanya sih beberapa liter atau itu mengatakan bahwa biasanya dimulai dari bagaimana cara penternak itu memanajemen pakan dan nutrisi dari sesatunya. Misalnya kayak setelah melahirkan atau partus, bahan makanan atau pakan yang mengandung lemak itu dikurangi. Terus, bahan pakan yang hijauan, juga konsentrasi itu diusahakan diberikan secara rutin. Terus, menghindari pemberian jerami atau selase karena konsentrasi asam butiratnya lumayan tinggi. Kemudian, usahakan selalu memonitoring kondisi keotik setiap minggu dari satunya dengan cara saya mengetes isinya. Terus, bisa juga dikasih propilen glikol. Terus, untuk sapi-sapi yang terdeteksi terkena kotosis, nah itu bisa juga diberikan propilen glikol sebagai terapi untuk sapi-sapi yang sakit tersebut. Oh, banyak banget ya cara penjegahannya. Itu kayak mungkin lebih ke manajemen pakannya yang harus kita perhatikan. Iya, swear deh kalau nggak diperhatiin sama semua peternak-peternak sapi perah nih misalnya. Bisa bayangin nggak sih, kita bisa minum susu, nggak bisa minum susu yang seger karena bau aseton itu. Iya kan, nanti malah para peternak juga rugi. Makanya perlu diperhatiin banget nih untuk para peternak. Iya, benar-benar banget. Terus, teman-teman pernah denger nggak sih? Kemarin aku juga sempat denger-denger nih, ada penyakit namanya Grace Tetani. Terus, tadi kan Kak Renaldi bilang tuh tadi mau angkat isu penyakit ini nih. Tadi gimana ya Kak Renaldi, boleh disinggung-singgung nih tentang penyakit Grace Tetani itu apa? Tadi tentang Grace Tetani ya. Grace Tetani juga terjadi pada sapi sih, lumayan sering. Tapi disebut juga itu sebagai stagger disease, grass stagger, comjecte, with pleasure pasturing posturing, hypomagnesemia, atau hypomagnesic tetani. Nah, untuk penyebab dari Grace Tetani ini adalah rendahnya kadar magnesium dalam darah atau hypomagnesemia akibat rendahnya asupan magnesium atau kehilangan magnesium misalnya saat laktasi. Eh, terus kenapa makan rumput nggak boleh? Kalau menurutku ya, sudah dengar penyelesaannya Kak Renaldi tadi, mungkin tanaman muda yang tumbuh subur itu kan biasanya mengandung valium yang tinggi kan, namun kandungan magnesiumnya itu rendah. Nah, biasanya Tetani itu nggak terjadi pada hewan yang mengonsumsi leguminosa atau campuran rumput dan leguminosa. Nah, karena hewan-hewan yang makan rumput dengan campuran rumput dan leguminosa itu pasti mempunyai kandungan leguminosa yang tinggi dong dalam tumbuhnya. Begitu. Berarti rumput-rumput itu ada yang baik, ada yang nggak berarti ya. Terus biasanya sih sapi-sapi ini lebih riskan atau gampang terkena itu pada usia berapa sih? Pada anakan sapi yang sedang tunggu, sapi yang mau masuki masa kering, dan indok yang mempunyai pendet lebih dari 4 bulan itu tidak beresiko menderita dari penyakit geras Tetani ini. Kalau gitu, kita bisa ngeliat nggak sih kalau hewan itu terkena geras Tetani itu ada gejala yang bisa kita lihat atau biasanya penyakit ini gejalanya susah dikenalin? Oke. Untuk gejalanya sendiri itu ada dari gejala yang ringan sampai gejala berat ya. Untuk gejala ringan itu biasanya seperti menggertakan gigi, gaya berjalan dari sapi tersebut jadi sedikit aneh, sapi juga cenderung lebih gugung. Nah, untuk gejala berat ini bisa terjadi kejang, komah, dan bahkan jika kadar magnesiumnya rendah banget itu, sapi bisa tiba-tiba amruk. Nah, gejala ini juga berkembangnya cukup coba dari gejala ringan sampai gejala berat, sehingga kadang sapi tiba-tiba ditemukan mati aja. Wow, kayak itu banget ya. Tapi kan tadi ada gejala ringan, ada gejala berat, berarti kayak ada fase-fasingnya juga nih. Terus, kalau gitu biar kita tahu tuh awal mulanya penyakit geras Tetani itu dan patogenesisnya dari penyakit ini tuh kayak gimana sih? Kalau setahu aku tuh, geras Tetani itu kan diakibatkan sapi memiliki kadar magnesiumnya rendah nggak sih? Sejauh dari tadi aku dengerin kalian. Ya, bener banget Anies. Apalagi pada sapi yang sedang bunting atau latasi, karena selama periode tersebut kebutuhan magnesiumnya tuh meningkat. Nah, penurunan kadar magnesium secara tiba-tiba di cairan cerebrospinal juga sebagai manifestasi dari penurunan kadar magnesium di dalam plasma darah, sehingga kondisi itu bisa berlangsung akut. Jadi, ketika kadar magnesium dalam darah itu sangat rendah, sehingga tubuh sapi tersebut itu tidak bisa memobilisasi. Hal ini juga yang menyebabkan tadi kenapa sapi bisa tiba-tiba amruk. Setelah dengan penjelasan istrinya, soal patogenesisnya, dan ternyata emang bahaya banget, dan para peternak emang harus dituntut buat lebih aware terhadap penyakit ini, gitu. Nah, menurut teman-teman sendiri, kira-kira ada nggak sih cara untuk mencidihah atau perawatan yang bagus buat mengatasi penyakit ini tuh kayak gimana? Kalau menurut aku ya, karena tadi sapunya kekurangan magnesium, jadi untuk pencegahannya sudah pasti diberi pakan tambahan yang mengandung magnesium sebagai sepanan mineral, gitu. Apalagi ketika awal musim hujan tuh karena peternak sering memberi pakan rumput yang masih muda, nah, rumput yang masih muda ini kan kadar magnesiumnya rendah, jadi sapi juga yang memakan itu magnesiumnya juga rendah dalam tubuhnya. Perawatannya itu sendiri juga cukup sulit sih, apalagi kalau sapi yang mengandung penyakit ini tuh udah dibiarkan lebih dari 12 jam. Karena setelah 12 jam itu biasanya sapi menjadi sangat stres dan tenaganya tuh dikerahkan berlebih, gitu. Sehingga bisa, ya tadi, mati secara mendadak. Kalau berarti penanganannya tuh emang udah bisa secara mendadak, gitu? Berarti iya dong. Gimana, Nis? Gimana, Renaldi? Ya, jadi karena itu, jika gejala awal sudah terlihat, sapi harus segera ditangani. Bisa juga diberikan perawatan darurat dengan penyuntikan larutan garam exon jenuh secara intravena sebagai suplemen. Ih, sumpah ya, dari tadi tuh kita udah bahas mood fever, ketosis, Terus ini gresetetani, penyakit-penyakit tentang sapi yang perlu banget difokusin secara lebih mendalam, kayak ngobrol-ngobrol santai juga bisa kayaknya gitu, ya. Iya, kita perlu tahu. Apalagi kita harus benar-benar perhatiin nih manajemen kesehatan hewannya, kesehatan lingkungannya, baik kandang maupun giri peternak juga perlu diperhatikan. Iya, apalagi kan hewan besar juga beda banget sama hewan kecil. Kalau kita tahu hewan besar sakit juga lebih susah, karena kita juga biasanya kan nggak tidur satu rumah sama hewan besar, jadi wajib banget nih dikontrol biar nggak kelolosan. Benar banget, teman-teman. Dari tadi kita nggak sadar, kita udah ngobrol banyak hal, dan kita udah ngobrol banyak tentang penyakit otosis, tentang mood fever, terus yang terakhir tadi gresetani gitu. Dan harapannya sih dari bulan kita ini, semoga bermanfaat ya buat teman-teman di rumah. Semoga ilmu-ilmu yang sekiranya kita sampai, bisa diserap teman-teman, dan bisa dipahami gitu. Keren banget sih Anis sama Rinaldi hari ini. Yoi, sebelumnya makasih banget buat Kak Anis dan Kak Rinaldi yang udah mau diajak diskusi bareng kita nih, CH. Iya guys, makasih juga. Thank you for having me. Aku juga selamat-selamat belajar di sini nih. Keren banget. Nggak sabar ikut next diskusi. Oke, Sip Kak Anis, ini bisa dicatat nih. Topik selanjutnya kita wajib undangkan ini sama Kak Rinaldi. Ya, makasih juga ya, udah mau undang aku ke sini. Acaranya bermanfaat banget tau. Iya dong, karena ini podcast semua bisa. Kalau aku bisa, kamu pasti bisa. Sampai jumpa.